Kami lanjutkan informasi dalam Anjusore, pemirsa bersama saya Fandi Hasip, Satuan Tugas Madagoraya masih mengejar kelompok teroris MIT, usai menemukan tempat persembunyian mereka. Kelompok ini sempat bersembunyi di sebuah pondok di Pegudungan Manggalapi. Satuan Tugas Operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah mengerus keberadaan kelompok teroris mujaitin Indonesia Tibur. Keberadaan kelompok Katar CS yang berokotakan enam orang ini terdus di Pegudungan Manggalapi, Kabupaten Sigi Slos di Tengah. Satgas dipimpin langsung Kapolda Sultan dan Komandan Korem 132 Tadulako, Nyusuri Hutan serta Sungai. Berdasarkan informasi dari warga setempat, sekelompok orang tengah bermalam di salah satu kebun di kaki Gunung Manggalapi. Kelompok ini diduga adalah kelompok teroris mujaitin Indonesia Timur pimpinan Katar CS. Tim Madagoraya langsung mendatangi lokasi dan menemukan sisa jejak kelompok mujaitin Indonesia Timur ini di salah satu pondok. Namun sayang, kelompok ini telah meladikan diri. Sejumlah para bukti milik kelompok MIT berhasil diamankan oleh Satgas Madagoraya. Saat ini kami sudah yakin pengejaran kami sudah on the track. Beberapa kali kami sudah jejaki mereka, beberapa kali kami temukan jejaknya, tinggal saya mohon bantuan. Dari barang yang disita ada 90 item, dalam waktu kurang lebih satu bulan dari peristiwa kontak tembak yang lalu, sudah lengkap 6 ransel, 6 hamok tempat tidur, dan solar cell. Ini artinya masih banyak dukungan dari masyarakat yang simpati kepada mereka. Satgas ini terus melakukan penyisiran di wilayah Dusun Manggalapi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jemi Hendrik Ainyus melaporkan. Terima kasih sudah menonton!